Intro Ya kembali bersama kami di Indonesia Bicara Selain berpacu dengan waktu terkait vaksinasi Yang memang semua negara menginginkan hal ini secepatnya Namun di satu sisi kita tidak boleh melupakan Ingat pesan ibu, ada tiga M Menjaga jarak, mencuci tangan dan juga memakai masker Tiga hal inilah yang sangat bisa kita lakukan untuk saat ini Mengedukasi diri sendiri dan orang sekitar Adalah cara yang paling baik Selagi kita menunggu kepastian dari vaksin yang dicanangkan Mungkin di akhir tahun atau mungkin di awal tahun Nah untuk berbincang masih terkait vaksinasi ini Kalau tadi kita sudah berbincang dengan Profesor Gusnandi dari UNPAD Dan juga Wakil Wali Kota Bogor Pak Dedy Di segmen ini saya akan coba menggali insa dari seorang epidemiolog Gravid University Australia Sudah tersambung melalui Zoom Ada Mas Diki Buniman Apa kabar Mas Diki? Alhamdulillah Mas Juno Alhamdulillah baik sekali Ini jam berapa di sana? Setengah delapan malam Setengah delapan ya Masih boleh lah ya kita ngobrol sedikit ya Belum late night ya Belum saya masih di kantor nih Oke luar biasa loh Kerja keras Pak Diki kita bicara vaksinasi ini kan harapan untuk semua orang Tapi di satu sisi kita juga tidak boleh mengabaikan keamanan Karena kita tahu banyak sekali hal yang dipertimbangkan Anda melihat wacana vaksinasi yang mungkin akan dilaksanakan di tanah air Desember atau mungkin kuartal pertama 2021 Seperti apa? Pertama Vaksinasi ini Pertama selalu saya tegaskan Ini bukanlah satu solusi ajaib ya Bukan solusi ajaib Bukan solusi ajaib Dan baru saja ini Sebelum Mas Juno kita bicara nih Saya ada diskusi dengan senter lain di Eropa dan Amerika Oke Nanti akan saya sampaikan bahwa Ada makin kecenderungan besar bahwa COVID-19 ini menjadi endemik ya Dan artinya ini bahwa Kita tidak boleh terlalu tergusa-gesa Dalam melakukan program vaksinasi Dimana kita tahu sampai saat ini bahwa vaksin yang aman Maupun efekasinya terbukti berapa persen ini Belum ada yang diakui secara standar global maupun nasional ya Di BPUM lah dalam Indonesia Kemudian untuk difahami Bila akan melakukan vaksinasi ini Tentu tujuan pemerintah adalah melakukan herd immunity ya Herd immunity yang memang harus ada vaksinnya dulu Nah dalam kaitan untuk persiapan vaksinasi mencapai herd immunity ini Sebetulnya ada tiga hal yang harus dilihat Karena akan menentukan keberhasilan dari tercapainya imunitas di sebagian besar kelompok masyarakat Karena rumus untuk mencapai herd immunity itu ditentukan tiga hal Mas Juno Pertama adalah angka reproduksi dari penyakit tersebut Jadi semakin tinggi, semakin berat, semakin sukar kita mencapai herd immunity Karena tantangannya makin besar Artinya angka reproduksi ini kita upayakan harus serendah mungkin Dengan apa ya? Dengan 3T, tadi Mas Juno menyampaikan 3M juga Jadi melandaikan kurva ini akan menurunkan angka reproduksi Dalam artian nanti akan berkontribusi untuk keberhasilan program vaksinasi Kemudian hal yang kedua dalam rumusnya ini Ada yang disebut dengan efekasi dari vaksin Mungkin tadi Prof. Khusnandi sudah mencapai mungkin estimasi di kisaran 50 atau berapa Mungkin menurut beliau nanti nunggu hasil Nah semakin besar efekasinya tentu akan semakin besar peluang mencapai herd immunity Nah dalam kaitan dengan vaksin COVID-19 dalam gelombang pertama atau penemuan gelombang pertama ini Kemungkinan efekasinya di kisaran di bawah 60% malah di bawah 50% secara estimasi dari berbagai senter di dunia ini Jadi artinya kita akan relatif berat nih Kemudian ketiga, nah yang terakhir adalah coverage dari vaksinasi itu sendiri Artinya berapa persen penduduk yang berhasil kita vaksinasi Tentu harapannya 100% Karena akan, ini kan sejajar nih Mas, nilainya sejajar 3 hal ini Jadi kita harus pastikan pertama bahwa coverage kita untuk orang yang mau divaksinasi sebanyak mungkin Dan tentu ini harus punya strategi yaitu risk communication dari saat ini Sebelum melakukan vaksinasi bahwa ini vaksinnya kita akan cari yang aman dan segala macam Sehingga mengurangi rasa keraguan-keraguan, ketakutan dan lain sebagainya Kedua, masalah vaksinifikasi ini gak bisa kita interpreti apapun Karena ini dalam proses riset Nah yang bisa kita lakukan yang tadi saya sebutkan di pertama tadi yaitu Angka reproduksi ini yang saya lihat di berbagai wilayah di Indonesia Masih belum terlihat upaya untuk menurunkan ini secara optimal Dengan strategi 3T, 3M-nya Nah ini yang artinya jangan dianggap bahwa misalnya Bogor melakukan vaksinasi Nah kalau 3 itu tidak dilakukan secara optimal, semuanya secara setara Ya jangan berharap tercapai herd immunity itu Dan ingat, studi terakhir nih Saya sampaikan juga tadi dalam diskusi sebelum ini Bahwa studi di Lancet, sudah dimuat di Lancet, jurnal Lancet Bahwa kalau vaksinasi itu asal, kemudian gagal dilakukan dengan salah satu dari tiga itu Tidak terpenuhi, malah membuat penyakit ini bisa jadi endemik Jadi jangan sembarangan dalam artian betul-betul dicari masukan dari para ahli Kemudian semua kebijakan, pilihan kebijakan berbasis sayang Karena bukan apa-apa, ada juga kerugian dari aksi akibat terlalu terburu-buru ini Mas Juno Betul, jadi plannya memang Pak Diki bahwa harus sangat matang Tiga tadi, porsinya harus sama Tidak boleh berat sebelah, seperti itu Betul, betul-betul Mak Juno Kalau Anda tadi menyebutkan di awal, menarik bahwa Sebenarnya kita bicara reproduksi ini penting sekali Bahwa saat ini fikiran kita atau fokus kita hanya tertuju pada vaksinasi Padahal di satu sisi, angka belum landai di tanah air Nah, bagaimana kita bisa mencapai herd immunity tadi yang memang goals kita Tapi ketika tiga hal tadi, salah satunya bahwa kedisiplinan masih sangat kurang Nah, Anda melihat kenapa di tanah air ini nampaknya susah sekali kita untuk menurunkan angka ini Apa yang salah nih Pak Diki, apakah rules-nya atau masyarakatnya atau memang jeleknya sistem tadi Tracing atau seperti apa? Ya, ini sebetulnya ya masyarakat ada peran di 3M Tapi yang paling besar 3T itu ya di pemerintah Ya, pemerintah pusat maupun daerah Jadi 3T ini paling utama, paling penting Nah, 3M ini berdiri di atas 3T, fondasinya itu 3T Sehingga pemerintah berkewajiban untuk melakukan strategi 3Tnya testing, 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 dan sebagainya Sebagai macam ini secara optimal di semua wilayah secara merata dan setara Optimalisasi dari program ini Jadi jangan misalnya hanya di Jakarta saja, wilayah-wilayah lainnya tidak Nah, ini yang harus dilakukan dan tidak bisa tidak ini adalah pilihan kebijakan yang harus diambil Saya kira ini tinggal adanya satu pemahaman yang benar terkait strategi dari pengendalian pandemi ini Sehingga semua kepala daerah ini bisa mengacu pada pelaksanaan 3T Dan ingat nih Mas Juno, sebelum saya lupa nih Apa Pak? Kalau angka reproduksi ini tetap tinggi Dan ingat secara rata di dunia ini angka reproduksi untuk COVID-19 ini diantara 2,5 sampai 3,5 Kita teruskan mungkin hanya Jakarta atau beberapa daerah saja yang punya angka itu Jakarta kan disatuan Nah, harusnya di angka segitu satu itulah yang ideal Paling tidak dua Karena kalau misalnya tinggi Ingat, Ebola itu Epidemi Ebola ini Sudah ada vaksinnya Mas Juno Nah, Ebola ini adalah contoh bagaimana ketika angka reproduksinya tinggi Dia angka reproduksinya tetap di 3,5 sampai 4 Dengan coverage juga yang tidak bisa terlalu banyak Sehingga sudah di statement clear oleh para peneliti bahwa Ebola tidak bisa dibasmi dengan vaksinasi Akibat, angka reproduksinya yang tidak bisa diturunkan Nah, ini yang harus kita lakukan Jadi kita bisa belajar dari tadi ya Lesson bahwa Ebola ini Jadi menurunkan angka reproduksi tadi Menurunkan angka landai adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk keberhasilan vaksinasi Seperti itu ya Betul sekali Kita juga terkait kita tahu plan pemerintah untuk saat ini adalah untuk wilayah yang diprioritaskan adalah Jabodetabek dan Bali Mas Diki ya Jabodetabek dan Bali Alasannya kalau saya baca dari media bahwa terkait tadi epicentrum dan juga hal-hal lainnya yang memang diprioritaskan Ya kita tahu Jabodetabek memang salah satu sentra ekonomi dan juga Bali Anda melihat rencana untuk dua wilayah besar ini Apakah sudah tepat atau memang ya harusnya enggak cuma Jabodetabek, Bali Seluruh Indonesia Tapi memang plannya kan mungkin dua ini dulu di awal Seperti itu Saya setuju kalau misalnya ada beberapa daerah yang menjadi prioritas ya Tapi sekali lagi dengan berbagai pertimbangan Nah terutama pastinya ekonomi akan jadi pertimbangan utama di banyak negara nih Tapi yang harus selalu diingat adalah Dilihat juga kondisi pengendalian pandemi di daerah tersebut Di wilayah tersebut dari yang tiga tadi saya sebutkan Karena kalau misalnya angka reproduksinya tinggi atau belum diketahui Jangan dipaksakan Karena kemungkinan keberhasilannya jadi akan kecil Dan ini akan ada kerugiannya dan ada dampak bahayanya Nanti terlalu panjang nanti kalau saya cerita Tapi ini tidak boleh dipaksakan Kalau untuk DKI saya setuju DKI setuju Bali saya kira dalam kondisi yang relatif masih bisa lah Karena kondisi Bali yang relatif Ini dia kan dalam bentuk pulau nih Saya melihat intervensinya jauh lebih memudahkan Karena Bali dalam bentuk pulau Nah tapi untuk Jabodetabek ini saya kira harus dilihat satu persatu Harus dilihat dengan detail dalam kaitan terutama di tiga hal yang tadi saya sebutkan Jadi mungkin sementara ini yang relatif memadai Jakarta Bali Jakarta Bali itu saja Untuk wilayah penyangga harus dilihat lagi Betul Nah kalau kita bicara wilayah-wilayah lain Seperti Surabaya yang sempat tinggi juga Jawa Tengah dan beberapa di luar pulau Jawa Anda melihat ada catatan juga Apakah memang perlu turun dulu baru kita vaksinasi Atau untuk Surabaya sendiri Ini kan juga salah satu kota besar loh Pak Diki Apa harus gimana treatmentnya untuk kota-kota lain Saya terus terang agak sulit memprediksi Atau menilai situasi beberapa daerah lain ini Karena ketersediaan data yang kurang memadai Ini yang menjadi alasan utama Karena sekali lagi program vaksinasi ini Satu pertama kita harus persiapkan dengan sangat matang Karena vaksin ini diberikan pada orang sehat Pada orang sehat Artinya jangan sampai orang sehat ini jadi sakit Nah artinya pemberian strategi vaksinasi ini Harus berdasarkan satu perhitungan yang cermat Tepat berbasis data epidemiologi yang juga valid Nah oleh karena itulah Sembari menunggu hasil dari riset ini Saya sangat menghimbau pemerintah Menekan sangat kuat daerah-daerah ini Untuk memperkuat basis datanya Karena dengan adanya tadi misalnya ketahuan bahwa Angka reproduksi mungkin di Sarubaya Berapa saat ini Kemudian juga bagaimana dengan Sikap dari masyarakat dalam ketika akan diberikan vaksinasi Karena untuk coveragenya itu tadi Nah ini akan menjadi dasar yang kuat untuk diputuskannya Daerah ini bisa atau tidak diberikan vaksinasi Karena sekali lagi ekonomi tentu jadi pertimbangan Tetapi sekali lagi untuk menjamin keberhasilan dari strategi vaksinasi ini Tentu harus dipertimbangkan tiga hal lain Dan sekali lagi kerugian yang akan kita terima Akibat tidak matang dalam percerencanaan ini Akan merugikan tidak hanya Indonesia tapi dunia Karena ketika program vaksin yang tidak terjadi secara Apa namanya secara sukses atau optimal ini Sekali lagi ada riset menyatakan bahwa bisa jadi endemi Kemudian juga adanya karena ketergesa-kesaan ini Ada mungkin satu efek atau kejadian yang sifatnya buruk Atau efek samping yang akhirnya menjadi mengemukakan Dan menjadi berita yang global Ini yang akan merugikan kita semua ya Terutama dalam program vaksinasi Jadi kalau yang bisa saya highlight dari tadi ya Pembicaraan kita data ini penting sekali ya Bahwa ini korelasinya dengan rencana ini harus Melalui data yang benar-benar matang, valid Karena kalau tidak berdasarkan data yang valid Bisa jadi bencana seperti itu ya Bisa jadi buruk hasilnya Bukan yang kita harap untung malah jadi buntung Seperti itu Betul sekali Satu lagi mas Jumlah Satu hal yang jangan sampai dilupakan Bahwa ketika kita akan memberikan program vaksinasi ini Sudah harus siap juga dengan perencanaan ini Jadi fase 3 itu belum selesai mas Jumlah Memang belum ya Ada fase 4 Maksudnya fase 3 memang belum selesai Belum selesai Namun ketika nanti ada hasilnya Nah ketika pemberian vaksinasi itu Kita sudah harus punya perencanaan untuk fase 4 Fase 4 di trial ini Ini adalah follow up Ketika pemberian vaksinasi sudah dilakukan Itu terus orang yang menerima vaksin ini dipantau Baik Karena kan ini proses yang cepat vaksin ini Kurang dari 18 bulan lah Nah padahal rata-rata kan vaksin 10 tahun Nah ini kenapa fase 4 saat ini sangat penting Untuk memastikan tidak ada efek samping yang terjadi Nah ini harus ada perencanaan yang matang Pak Diki ini pernah kita bicarakan Waktu perbincangan kita sebelum-sebelumnya terkait Vaksin bahwa Normally it takes years Even like More than 5 years But we got this less than a year Nah kita bicara Keraguan-keraguan yang kita dapat Masyarakat juga banyak yang mungkin Kalaupun vaksinnya ada Belum tentu banyak yang mau Seperti itu karena takut Nah bagaimana Pak Diki melihat bahwa Tadi walaupun tadi Sinovac sudah fase 3 Dan disebutkan Prof tadi Prof Kusnadi Ya let's say It's quite safe gitu Tapi ada juga keraguan itu Bagaimana nih Pak Diki Jawabannya soal ini Ini memang sulit sekali ya Karena vaksin ini Tidak ada jaminan Hasil sukses Walaupun dia sudah dalam fase 3 Apalagi Jaminan terhadap keamanan Ini sesuatu yang harus Benar-benar kita tunggu Walaupun di fase 1 dan 2 nya Ternyata sudah dibuktikan aman Ada potensi efekasi Dan segala macam Tapi tetap fase 3 ini Tidak bisa kita Prediksi Yakin gitu Optimis begitu Tidak bisa Kita tetap 50-50 lah Jadi Yang bisa kita lakukan saat ini Terutama pemerintah Sudah Harus ada diversifikasi Dalam strategi Bergening Ataupun Negosiasi vaksin Karena kan yang Yang di Bandung ini Adalah virus yang dilemahkan Saat ini kan kurang lebih ada 4 atau 5 Strategi Pentemuan vaksin For COVID-19 Nah kalau bisa Setidaknya 3 ya Kalau mungkin 5 semuanya Agak sulit Untuk Indonesia Karena Seperti misalnya Sebagai contoh Messenger RNA itu Vaksin yang memang Salah satu Strategi Teknologi yang terbaru Memang Dijuga Sangat poten Efektif Namun Ini Memerlukan Rantai Dingin Yang luar biasa High technique Teknologinya Ini Jadi Dengan minus Sampai minus 70 derajat Celcius Yang kita Saya kira Belum punya itu Teknologi seperti itu Sehingga Ini yang harus dilakukan Diversifikasi Untuk mencapai Keberhasilan Ya Pak Diki Kita jeda dulu Nanti kita sambung Di segmen selanjutnya Dan tetap bersama kami Di Indonesia Bicara Terima kasih Terima kasih telah menonton!